Yang saya rasakan kemajuan dari Madura United. Dulu Madura United tidak mempunyai tempat latihan. Sekarang sudah punya fasilitas, ada training ground, terus ada tempat gym juga. Sekarang mantap, Madura. Yang bikin saya betas itu di Madura United ada rasa kekeluargaan. Terus dari manajemen, komitmen yang cukup bagus. Dari itulah saya bisa lama di sini. Yang paling berkesan saya rasa waktu lawan Arema Malang. Waktu itu pemain inti, si Pitaro Demingi sama si Greg, akumulasi kartu. Di situ banyak pemain lokal yang bermain. Alhamdulillah lawan Arema kita menang. Kalau tidak salah dengan skor 2-1. Kalau tidak 2-0. Kalau berbicara angka 10, ini adalah angka yang ya dibilang apa ya, angka keramat. Maksudnya, angka 10 itu angka tanggal lahirnya Presiden Club. Terus angka lahirnya Madura United, inilah yang membuat saya memegang nomor 10 itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Mudah-mudahan lain waktu atau beberapa tahun ke depan, siapapun yang memakai nomor Bung 10 bisa berbuat banyak buat Madura United. Di sana sekitar 60-70%. Bisa enggak? Bisa enggak? Terus sementara, gantungan masih belum saya pasang. Jadi kalau sudah saya pasang, baru saya gantung sepatu. Itu saja. Ya, mudah-mudahan selama 7 tahun ini saya belum mendapat gelar di Madura United. Mudah-mudahan ke depan tahun ini atau tahun berikutnya bisa menjuarai Liga 1. Amin. Oke. Udah. 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 Terima kasih.